Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Sinyo Teknik Seperti biasa, Sinyo Teknik menghadirkan tutorial, solusi, teknik, trik, dan tips Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang laptop customer saya Wifi nya tiba-tiba tidak bisa connect, tidak bisa hilang Nah ini dia, tinggal lambang mode pesawat deh guys Nah oke, pertama teman-teman pastikan dulu untuk Wifi nya sudah on ya, sudah nyala Nah teman-teman, caranya pencet aja di keyboard 1-11 yang ada lambangnya Wifi ya guys Pencet aja Nah selanjutnya teman-teman, klik ini, folder Nah keluar ini teman-teman, pilih this PC ya, klik kanan Pilih manage Kita tunggu sebentar Oke keluar ini, teman-teman bisa pilih device manager ya guys Nah disini, teman-teman bisa ngecek hardware nya disini Nah kita fokus di network, hardware nya ke detect atau enggak Nah ini, disini ke detect ya guys, intel gigabyte network connection ya Jadi Wifi hardware nya ke detect, berarti gak ada kerusakan ya guys untuk hardware nya Nah teman-teman, untuk seleksi selanjutnya teman-teman masuk ke sini saja, kita masuk ke service ya guys Kita ketik disini saja guys, service ya guys, kita open Oke keluar ini teman-teman bisa cari Wifi direct service ya guys, nah kita scroll ke bawah Ini dia untuk Wifi direct service nya, nah teman-teman dipastikan manual ya, jangan sampai disable ya guys Nah udah bener ya guys, ini guys Oke kalau udah manual, nah ini ya, manual ya guys, jangan sampai disable ya guys Oke kalau udah kita focus aja Oke selanjutnya teman-teman bisa masuk ke Bentar saya lebarin dulu Windows connection manager ya guys Nah disini teman-teman dipastikan untuk statusnya otomatik ya guys Otomatik, jangan sampai disable juga Harus otomatis Teman-teman pilih apply Lalu ok Oke setelah ini teman-teman masuk ke Network internet setting ya guys Nah teman-teman pilih pojok yang ini Lombang dunia Klik kanan pilih open network setting Oke keluar ini Nah teman-teman bisa lihat ya Note connection Bisa connect Nah teman-teman bisa Cari network reset ya guys Di paling bawah ya Nah ini ketik di klik aja Nah keluar ini teman-teman reset now Oke kita pilih yes Oke disini akan showdown otomatis ya Nunggu 5 menit ya guys Ini reset dulu Nah oke kita tunggu saja Oke untuk webtopnya udah restart ya guys Oke kita langsung coba lihat aja Untuk webnya udah bisa atau belum Kita langsung cek yang ini ya guys Klik lambang ini Nah ini dia guys Untung webnya udah Keditik ya guys Udah bisa berarti ya Untuk caranya Oke kita coba connect in dulu ya guys Oke kita coba Connect udah connect udah berhasil Oke kita buka aja Google Chrome Kita tes Internetnya Kita masuk YouTube aja Kita masuk YouTube aja guys Oke guys ini udah bisa ya Kita buka salah satu aja Oke gampang kan untuk caranya guys Nah oke Itu aja untuk tutorial kali ini Semoga bermanfaat Teman-teman jangan lupa Like dan share ya Sebanyak-banyaknya Agar teman-teman yang lain bisa Mengetahui informasi yang Sangat penting ini ya guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apmana